Paslon Hairan Amin, Senin Siang 23 September 2024, mengikuti pengundian nomor urut dan deklarasi pepilihan tahun 2024. Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjap Barat, sepuluh menuju ke KPU Tanjung Jabung Barat. Calon Bupati Hairan dan Wakil Bupati Tanjap Barat, Amin, standby di posko pemenangat. Dekapendusupagat, simpatisan pemenangang, pendukung Hairan Amin, bersorak riang bergembira menuju kantor KPU Tanjap Barat. Paslon Bupati Hairan Amin, menuju kantor KPU Tanjap Barat, menggunakan becak. Penggunaan becak ini merupakan transportasi tradisional dahulu kala bagi pasyarakat Tanjap Barat, khususnya di dalam kotak Balatungkap. Puluhan becak mengantarkan Hairan Amin ke kantor KPU. Bahkan calon Bupati Hairan Amin, turut naik becak dari posko pemenangan. Terlihat antusias para simpatisan dan pendukung Hairan Amin bersorak bergembira menuju perjalanan kantor KPU. Pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjap Barat, Hairan Amin, mendapatkan nomor urut 3 di pemilihan Bupati atau Pilbub Tanjap Barat 2024. Menurut Hairan, nomor urut 3 memiliki sebuah makna, yakni sebagai tiga pilar pembangunan yang menjadi sebuah dasar visi dan misi Hairan Amin menuju kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara merata. Mendapatkan nomor urut 3, ia mengatakan dengan angka 3 ini, ia berharap mampu bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada. Ia juga mengatakan, kunci untuk sejahtera itu adalah kerjasama secara bersama. Bahkan di akhir sambutan, Muhammad Amin menambahkan, politik ini adalah sebuah investasi kepadusiaan. Dan kemudian, nomor urut 3. Dan Alhamdulillah, kami dapat nomor urut 3. Bahwa dengan angka 3 ini, insya Allah kita memaknai tiga pilar pembangunan yang menjadi dasar dalam visi dan misi kami. Menuju kesejahteraan masyarakat pembangunan infrastruktur yang merata. Konsep perubahan yang kita hukum adalah memperbaiki yang sudah ada dan membuat yang belum ada menjadi ada.